Oke teman-teman sekarang aku mau melanjutkan jalan-jalan kita dan sekarang aku masih berada di daerah Tainan Jalan-jalan disini dikenai tiket masuk dan sekarang kita beli dulu tiket masuknya ya Wah gimana ini penjaganya aku malah pergi apa mending kita nyusup aja ya Tapi disini banyak kamera takut ketahuan kita tunggu aja sebentar ya Oke sekarang kita udah beli tiket dan tiketnya lumayan murah ya cuma 20 MP padahal tadi itu kalau kita cepat-cepat kesini nyusup juga mungkin nggak akan ketahuan ya sama penjaganya Cuma kan banyak kamera takutnya nanti dilihat kamera pas pulangnya kita disegatkan jadi malu juga padahal beli tiket juga nggak seberapa nanti dapat malu Oh iya teman-teman sekarang ini aku berada di Pemen Suicin Chiaotang atau Kristal Church atau bahasa kitanya gereja kristal Ini bukan gereja tempat beribadahan ya ini hanya karya seni arsitektur yang menurutku sangat bagus dan juga sangat unik Banyak orang yang menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk pengambilan foto pre-wedding atau pernikahan Ada juga untuk foto model dan ada juga cuma sekedar selfie-selfie Dan tempat ini memang sangat bagus sekali untuk pengambilan gambar fotografi Oke sekarang kita keliling-keliling dulu ya melihat-lihat area gereja kristalnya Orang-teman sekarang ini memanggil sama Mereka langsung sama Masuk-satunya sama Kamu? Danjuk- gala Mereka langsung sama Mereka langsung sama Mereka langsung sama Mereka langsung sama Kita lihat-lihat gereja kristalnya dulu ya Gimana keadaan di dalam gerejanya Di dalam ada orang yang lagi foto-foto Kita lihat-lihat bangunan gereja sebelah sininya dulu ya Kisah 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 Karena yang foto-foto di dalamnya belum selesai Sekarang aku mau keliling-keliling aja dulu Nanti kita kesini lagi Di kolam banyak ikannya juga Dan disini ada meme cantik yang lagi kasih makan ikannya Kita lihat kereta itu dulu ya Dan kereta ini kayaknya bagus banget ya buat foto pre-wedding Oh iya awalnya kan aku mau jalan-jalan di taman depan kelenteng yang lagi festival hantu itu Cuma karena tadi itu ada sesuatu yang kurang nyaman Mungkin karena bentrokan energi Jadinya aku melanjutkan jalan-jalannya pilih disini aja Di sudut sebelah ini banyak boneka dan juga ada ayunan Dan kayaknya disini juga sangat bagus banget buat foto-foto Aku jadi pengen banget nyobain ayunannya Cuma gak ada yang pegang kamera Soalnya tadi suamiku itu gak ikut masuk Tadi itu kan suamiku gak ikut masuk kesini Dia nunggu di parkiran sambil mau meriksain mesin mobil Tadi waktu kita mau kesini Di jalan itu kan kita mampir ke sepen untuk beli makanan Pas kita mau berangkat lagi Ternyata mobilnya gak bisa di starter Tau kenapa? Padahal kita waktu mau berangkat Dicek dulu dan gak ada masalah dengan mesin mobilnya Tapi tadi pas mau kita starter gak bisa nyala Pas kita coba-coba lagi Alhamdulillah akhirnya nyala dan kita bisa nyampe kesini Gereja kristal ini memang sangat bagus banget buat foto-foto Baik itu di siang hari ataupun di sore hari Hasilnya sangat memuaskan Buat teman-teman yang hobi selfie-selfie Aku sangat merekomendasikan sekali untuk datang kesini ya Dijamin anda terpuaskan Di sebelah sini anginnya gede banget Sampai kedengeran suaranya Selain di gereja kristal ini Di taman depannya sana Di taman payment Ada tempat selfie-selfie yang keren-keren banget Nanti setelah kita selesai keliling disini Kita lanjutkan kesana ya Taman payment dan juga gereja kristal ini Tempatnya memang agak pelosok Kalau dari tainan stasiun itu ya memang lumayan jauh Tapi bagi teman-teman yang mau datang kesini Gak usah khawatir ya Transportasi di Taiwan kan sangat mudah banget Baik itu mau menaik taksi ataupun mau naik bus Kalau kesininya mau naik taksi Mendingan kesininya ngajak teman-teman rame-rame Biar nanti ongkos taksinya patungan Soalnya tempatnya ini memang lumayan jauh dari stasiun talinan itu Ini bukan jalan-jalan pertama kalinya aku kesini Sebenarnya setahunan yang lalu Mungkin setahun lebih ya Aku pernah kesini di musim dingin dan pas sore hari Dan disini kalau pas sore hari itu Gerejanya itu banyak lampunya warna-warni Di sudut sebelah sini ada lonceng Katanya kalau kita berdoa di depan lonceng ini Lalu kita bunyiin loncengnya Maka doa kita bakal jadi kenyataan Ini mah cuma katanya ya teman-teman Mungkin cuma sekedar mitos aja Kalau kita mau berdoa mah ya Kita berdoa aja minta kepada Allah Atau Tuhan kepercayaan kita masing-masing Insya Allah Allah atau Tuhan Pasti akan mengabulkan doa kita Kayaknya di dalam sana udah gak ada yang foto-foto Kita coba lihat-lihat ke dalam sananya ya Kebetulan cuaca hari ini panas banget Dan ini baru jam satuan lebih Jadi lagi panas-panasnya juga ya Bagi teman-teman yang mau berkunjung kesini Juga jangan terlalu sore ya Karena gereja kristalnya sekarang tutupnya sampai jam 5 sore Di dalam gereja kristalnya emang cuma kayak gini aja Ini emang bukan gereja buat beribadahan Katanya ini hanya sekedar karya seni arsitektur yang menyerupai gereja Dan gak ada sangkut pautnya dengan keagamaan Jadi siapapun juga boleh datang kesini Dan boleh berselfie-selfie sepuasnya disini Jalan-jalan di gereja kristalnya sudah selesai Kita sekarang mau lanjutkan lagi jalan-jalan di taman depannya Di taman payment Oh iya aku ucapkan makasih banget ya Buat teman-teman yang udah support Udah like, udah nonton dan udah subscribe videoku ini Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya Oke, sekarang kita lanjutkan lagi jalan-jalannya So, jangan kemana-mana ya Let's go